Terima kasih, Pak Kutut. Kawan-kawan media yang saya hormati, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada kalian, semua yang telah hadir di kantor kami di Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Apa yang disampaikan Pak Kutut itu resume dari apa yang telah saya sampaikan pada beberapa media kemarin. Saya berturut-turut sampai jam setengah sembilan malam kemarin. Kenapa saya sampaikan itu? Supaya tidak bias ini. Ini penegakan hukum. Sesuai dengan kewenangan diatur dan hukum acara pidana. Kami, tugas kami melakukan pembuktian dan proses penuntutan itu. Proses pembuktian itu, sesuai dengan ketentuan acara pidana, bahwa Jaksa membuktikan sesuai dengan ketentuan PUHAB 183, 18 PUHAB, bahwa Jaksa telah memperoleh alat bukti yang cukup untuk melakukan penuntutan, untuk menuntut seseorang di depan persidangan. Itu diatur PUHAB. Yang saya ingin sampaikan sebetulnya kepada saudara-saudara kita di seluruh Indonesia, hormatilah kewenangan penuntutan itu. Kami mewakili masyarakat, pemerintah, dan negara. Kewenangan itu diberikan kepada Jaksa Agung, sesuai dengan Undang-Undang Kejaksaan 11 tahun 2021. Berwenang melakukan penuntutan terhadap semua tindak pidana. Ini garis bawah. Ini kewenangan kami. Dan dalam melaksanakan kewenangan itu, kami diatur di samping Undang-Undang juga berapa peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan kewenangan tadi. dalam menentukan tinggi-rendah tuntutan pidana. Ada aturannya. Itulah yang saya pakai. Saya mengendalikan itu. Ada aturannya. Bukan kita asal-asala. Ini proses penuntutan dilakukan secara arit dan bijaksana. Kami mendengar, kami melihat, kami mempertimbangkan semua hal terkait proses penuntutan perkara ini. Kami sungguh-sungguh membuktikan itu kan terlihat bagaimana Jaksa dalam proses prapenuntutan menguji hasil penyidikan itu sehingga kami simpulkan memuji syarat untuk dilimpahkan. Setelah dilimpahkan, Jaksa saya berupaya membuktikan semaksimal mungkin kalian bisa lihat persidangan itu. Tapi ketika berapa tuntutan yang pantas diberikan kepada seorang terdakwa itu ada parameternya. Jelas benar parameternya ada. Kita melihat tentang perang seseorang itu apa. Nggak bisa dong kita menuntut orang tanpa memperhatikan perang dan alat bukti yang timbul di persidangan. Yang muncul di persidangan. Ini alat bukti ini kan udah dibuka di depan persidangan. Kalian kan bisa apalagi sidangnya live. Siapapun nggak bisa membantah itu live. Semua terbuka untuk umum dan bahkan ini sidang luar biasa. Live dan dibahas oleh para ahli. Yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini tentang tinggi rendah tuntutan. Saya tidak mau disebut polemik. Ini Pak Ketut tadi bilang polemik. Nggak ada polemik. Bagi saya kita ini beda sudut pandang. Itu hal yang wajar dalam proses penuntutan. Kalau korban menyatakan kurang tinggi maka saya bilang saya berempati pada korban. Kalau terdakwa bilang ketinggian itu juga hak terdakwa. Nggak apa-apa. Penasihat hukum katanya ketinggian. Itu hak terdakwa. Ini kan proses ini berjalan. Masih berjalan. Ada namanya Fredoy. Kita dengar Fredoy dari penasihat hukum. Ada replik dari jaksa. Ada duplik. Ada putusan. Masih panjang ceritanya. Makanya saya minta supaya jangan terlalu banyak opini-opini dilemparkan. Ini penegakan hukum. Jangan media ikut mengadili. Media itu kurangnya memancarkan berita-berita ini. Jangan membentuk opini. Biarkan hakim berpikir jernih. Jaksa berpikir jernih. Penasihat hukum berpikir jernih. Nanti hukumannya dari hakim. Jangan kita giring opini ini mengarah kepada sesuatu. Nggak boleh. Hargailah kewenangan penuntun umum. Hargai hakim. Dan saya menghargai penasihat hukum mau ngomong apapun silakan. Itu hak dia selaku membelak. Tapi dalam proses penggiringan opini itu nggak boleh. Ini kita mengadili manusia. Jangan ada persidangan di luar persidangan resmi. Ini nggak boleh. Ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kejaksaan agung ini berpikir kewenangan yang penuh. Dan kami dalam menuntutan juga ada parameter yang jelas. Tidak bisa diintervensi siapapun. Masuk angin. Tidak ada masuk angin. Ini saya tegaskan. Saya lihat dari awal proses pra-penuntutan tidak ada masuk angin. Kami bekerja dengan penuh keterbukaan. Dan terbuka banget kita ini. Sampai media apapun saya jawab. Ini kesempatan baik ini ketika saudara yang kurang pas, kurang puas. Saya jawab. Semua kemampuan saya dan sesuai fakta yang ada di persidangan. Kalau saya nonton TV dari kemarin ada lagi menyatakan dia melaksana keperintah. Ini saya sampaikan. Ini untuk penambahan wacana. Kalau dia seperti itu mungkin peraturnya dengan lolos saya buat. Tidakkan P21. Ini sudah P21 dan sidang limpah terbukti dibilang juga tidak meraksana perintah jabatannya. Perintah jabatan yang saya itu sesuai dengan kewenangannya. Dia memang pemerintah bisa. Pemerintah untuk membunuh. Kan tidak boleh. Tidak ada dalam KWP. Beda dalam Undang-Undang. Jadi jangan dipreset-presetkan ini. Sekiranya pengamat berpendapat silakanlah. Silakan berpendapat apapun saya hormati. Beda pendapat beda sudut pandang. Bukan polemik loh. Saya tidak boleh bilang polemik. Tidak ada polemik. Yang ada beda sudut pandang. Sudut pandang saya adalah membuktikan surat dakwaan yang dibuat dari jaksa. Bagaimana jaksa menuntut secara arit memberikan keadilan. Tapi tidak semua bisa saya penuhi permintaan itu. Tapi saya punya parameter yang jelas dalam melakukan penuntutan sesuai dengan ketentuan dan kewenangan yang ditentukan oleh Undang-Undang kepada Jaksaan Agung Republik Indonesia dan jaksa penuntut umum. Bapak-Ibu yang saya hormati. Saya rasa saya persilakan kalau ada yang mau pertanyaan. Apa mau saya jelaskan? Ini nanti singkat aja ini untuk sekedar Sekaligus ditanyakan Indus Suria ini sebentar 5 menit untuk sekedar keterbukaan misalnya penuntut umum. Informasi publik ini. Singkat aja saya beberapa waktu yang lalu juga kurang lebih tiga bulan lalu saya cerita dalam Indus Suria. Itu kerugian berdasarkan LHA. Saya kembali kepada bukti. LHA ini kita dapat dari PPATK. Itu kerugian 106 triliun. Masyarakat belum rugi. Bukan negara. Uang ini dari masyarakat. Kooperasi ini memungut uang. Menghimpun uang dari masyarakat tanpa izin. itu yang dibuktikan jaksa. Lalu itu nanti akan lebih detail kalau ada yang bertanya. Lalu pada hari Selasa kemarin saya mendapat laporan dari jaksa saya bahwa Hakim telah membebaskan salah satu tersangka Juni Idria. yang perlu saya menghormati keputusan lagi. Saya pernah pernah gak hukum makanya beda sudut pandang itu gak apa-apa. Saya menghormati putusan pengendalian tapi yang melakukan upaya hukum kasasi dalam perkara ini. Kenapa saya segera akan menyatakan kasasi? karena di belakang kasus ini 23 ribu orang mengalami kerugian dan Hakim dalam pertimbangannya. Saudara baru saja kita ikuti pernyataan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana terkait dengan tuntutan terdakwa pembunuhan Yosua yaitu Ferdi Sambo Putri Chandrawati Richard Eliezer Kuat Ma'ruf dan Riki Rizal Jampidum menyatakan bahwa perbedaan sudut pandang ini adalah hal yang wajar dalam penuntutan dan Jampidum meminta agar semua pihak menghormati kewenangan dari Jaksa untuk melakukan penuntutan dalam kasus ini seluruh tuntutan ini berdasarkan pembuktian dan juga barang bukti selama persidangan yang digelar secara terbuka dan disiarkan langsung yang dikak